Shalom, selamat datang di ibadah online AOG GMS Semarang. Kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kami mau mengucapkan welcome home buat para AOGers yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Supaya kita tetap terhubung, jangan lupa ya follow dan juga subscribe YouTube dan juga Instagram kami dengan nama GMS Semarang. Teman-teman sebelum memulai ibadah, yuk kita siapkan hati dan juga posisi ternyaman. Serta mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan juga meresponi setiap pesan Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah kalau yang berkati setiap ibadah kami, biar kami juga belajar banyak pada hari ini. Tuhan berkati setiap koneksi supaya tidak ada gangguan juga ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak tertugas. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough troposan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat lu mendengar, lambat lu berkata-kata, cepat lu taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Sabtu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu kualiti, tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kamu mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lepas. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya. Berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom, are we of God? Are you ready to praise His name? Come on! Tempuk tangan baru-baru di atas ya. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Katakan jiwa bebas terlepas. Jiwa bebas terlepas. Kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus ya. Katakan langkah. Katakan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan. Serukan tinggi nampai. Serukan apa, teman-teman? Serukan aja nampai. Sama-sama akan ketua tangan kita, yuk. Roh kudus membakar setiap kami. Naikkan pujanmu cisa terjadi. Jom, jom, jom. Kuasamu. Kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Oh, eh, oh, oh, oh. Tercurah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Oh, keajaiban terjadi. Surahkan Jesus. Katakanlah, katakan berhenti. Katakan berhenti. Berlari sampai akhir. Serukan. Serukan tinggi nampai. Serukan apa, teman-teman? Serukan aja nampai. Serukan. Roh kudus membakar setiap kami. Naikkan pujanmu cisa terjadi. One, two, three. Kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Oh, eh, oh, oh, oh. Tercerah kuasamu. Nyalakan apimu. Ku nyanyi. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas barang-barang, yuk. Hey, 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 hey. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. 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 Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Oh, eh, oh, 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 eh, oh, oh. Oh, eh, oh, 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 oh. Oh, eh, oh, 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 oh. Oh, eh, oh, 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 oh. Oh eh oh 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 eh oh 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 Jump, 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 jump Sama-sama katakan roh kudus Roh kudus membakar setiap kami Mujian mujizat terjadi Mengalir kuasamu Nyalakan apimu Ku nyanyi Terjerah kuasamu Nyalakan apimu Ku nyanyi Keajaiban terjadi Hei 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 Terima kasih Tuhan 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 Though the seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Hear the cry of my heart Know every word is true Jesus, I love you Mari sama-sama kita beri sorak serai yang terbaik buat Tuhan Katakan thanks for Thanks for your stubborn love for me Terima kasih Tuhan buat cintamu itu Just grace and mercy That I see from my heart From my heart comes a simple song With desire I will sing Katakan Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Though the seasons may change Still your love will remain Jesus, I love you Oh, Jesus, I love you Oh, Jesus, I love you Hear the cry, hear the cry of my heart Though every word is true Jesus, I love you Oh, Jesus, I love you Jesus, we love you Kami mau mencintaimu Tuhan Karena engkau sudah terlebih Dulu mencintai kami Sekarang biarkan kami mencintaimu Ya Bapak Dengan seluruh hidup kami Dengan seluruh hati kami Biar kami mencintaimu Tuhan Oh, Jesus, I love you I love you, Lord I love you, Lord I love you, Lord Oh, Jesus, I love you Oh, Jesus, I love you Oh, Jesus, I love you Suns may change Still your love will remain Jesus, I love you In the seruan hati kami, Tuhan Jesus, I love you Jesus, I love you Oh, Jesus, I love you Hear the cry of my heart Though every word is true Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Oh, we love you, Lord We love you, Lord Puji nama Tuhan Bersyukur banget ya Kita masih boleh memuji Dan menyembah Tuhan Sampai hari ini Karena kami percaya Dengan persekutuan dalam Kristus Pastinya akan membangkitkan Semangat yang baru Amin Teman-teman, yuk kita belajar bersyukur Karena meskipun situasi Sedang sulit Tapi pekerjaan dan penyertaan Tuhan itu Selalu ada dalam kehidupan kita Saya akan menceritakan Beberapa victory report Yang pertama dari Gary Selama pandemi ini Banyak terjadi perubahan Dalam kehidupanku sehari-hari Termasuk keruanianku Jadi males baca Alkitab Saat eduh Ibadah pun Walau sejam Rasanya mau cepat-cepat selesai Rasanya seperti Udah gak diadirat Tuhan lagi Setiap harinya Dan waktu itu Aku tertemplak Dengan kotbah C.A.D. Tentang kondisi jala Gimana mau ngejala Atau menangin orang lain Kalau kondisi jala sendiri aja rusak Dari situ Aku berkomitmen Mulai build jalaku lagi Aku mau pasang jala terbaikku Aku mau prepare jalaku Supaya bisa jadi dampak Buat orang lain Aku juga diingatkan Kotbah Pastor Bernard Yang menyampaikan Bahwa kita harus bersiap Sedari kita muda Supaya Kita dapat melihat penuaian jiwa Atau kebangunan rohani Aku bersyukur Melalui ketaatan Mengikuti ibadah Walau online Tuhan bisa menjamah aku Dan memanggil aku kembali Yang kedua Dari Sinam Setelah nenek meninggal Beberapa bulan yang lalu Dan tante saya Dinyatakan positif COVID-19 Saya jadi sadar Bahwa saya sungguh Gak bisa memperkirakan Apa yang akan terjadi Di hari-hari yang mendatang Saya jadi semakin sering Overthinking Khawatir Dan juga takut Namun Lewat kejadian nenek Dan tante saya Ternyata Tuhan Mau saya lebih banyak Mengantungkan hidup Kepadanya Gak jarang Saya juga ditegur Lewat saat terdut Oleh Pastor Philip Agar saya menaruh fokus saya Bukan pada kekhawatiran Dan masalah saya Tetapi kepada Tuhan Awalnya sulit Tapi saya berjuang Bersama dengan Roh Kudus Untuk melakukan bagian saya Dan puji Tuhan Hasil swab berikutnya Tante dinyatakan negatif COVID-19 Saya kagu melihat Cara Tuhan Memproses saya Lewat banyak hal Untuk tetap percaya Pada kuasanya Amin Nah bagi teman-teman Yang memiliki pergumulan Dan rindu Untuk didoakan Yuk hubungi kami Melalui nomor 08222 30390 Hari ini Kita bersama-sama Akan mengambil Perjamuan Kudus Yang akan dilayani Setelah pemberitaan Firman Tuhan Bagi teman-teman Bisa menyiapkan hosti Dan juga anggur Secara mandiri Ataupun sebagai alternatif Dapat menggunakan Roti tawar dan teh Teman-teman Tiba saatnya Kita akan memberikan Persembahan Bagi OKers Yang ingin memberikan Persembahan Baik berpuluhan Ataupun ucapan syukur Dapat melalui transfer Ataupun scan QR code Melalui Yang tertera di layar Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Buat berkatmu Sebentar kami Akan memberikan Persembahan Ya Tuhan Biar persembahan Kami boleh menjadi Berkat Dan boleh menjadi Saluran Untuk pertumbuhan Gereja ini Ya Tuhan Pakai Tuhan Kehidupan kami Lebih lagi Ya Tuhan Sebentar kami Juga akan mendengarkan Firman Kau yang berkati Ya Tuhan Setiap kami Supaya kami Juga belajar sesuatu Ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah sebentar lagi Kita akan mendengarkan Firman yang dilayani Oleh Pastor Bernard Samuel Beliau adalah Gembala Regional Jawa Tengah Dan DIY Selamat mendengarkan Firman Shalom Jumat AOG Dimanapun kalian berada Pasar Bernard yakin Anugerah Tuhan Menyertai hidup kita Itulah yang membuat kita Bisa berkemenangan Menghadapi setiap Situasi Apapun dalam kehidupan kita Dan hari ini Pasar Bernard akan Bercerita Menyampaikan firman Tuhan Yang Pasar Bernard Beri judul adalah The Best Part Bagian terbaik Bagian terbaik Dari mana Dari hidup kita Di dalam perjalanan Kehidupan kita Selalu diperhadapkan Kepada pilihan-pilihan Dan kita bisa menentukan Kita mau mengambil Bagian yang terbaik Atau kita mau Meninggalkan itu Dan memang Bahayanya adalah Dosa Sangat menggoda kita Dan kita pikir Itulah bagian yang terbaik Padahal Dosa itu sangat Menjatuhkan Dan menghancurkan Pasar Bernard Berdoa Supaya generasi muda Ketika diperhadapkan Dengan dosa Pasti Kita jangan lari mendekat Harus lari menjauh Karena pilihlah Sesuatu yang berlawanan Dengan dosa Yaitu kehendak Tuhan Karena itu bagian yang terbaik Pasar Bernard jadi teringat Kisah seorang anak muda Namanya Yusuf Dia bekerja dengan baik Di rumah Potifar Dia dipercaya Dia dipromosi Dia percaya untuk Mengelola rumah itu Eh berhari-hari Setelah itu Atau beberapa bulan Setelah itu Digoda oleh istrinya Potifar Yusuf anak muda Digoda oleh Tante-tante Tanda petik Mungkin itu Tante Potifar Istri Potifar Salah satu wanita tercantik Waktu itu mungkin Di bangsa Mesir Tapi perhatikan Yusuf tahu bahwa Dia diperhadapkan Kepada pilihan Dagingnya Atau keinginannya Mungkin bisa saja Akan jatuh Membuat dia jatuh Kita perhatikan Yusuf mengambil Keputusan Dia lari menjauh Dia tahu dosa Bukanlah bagian terbaik Di dalam hidupnya Dosa membawa Kenikmatan Sementara di dalam daging Tapi unjung-ujungnya Mendatangkan maut Kebinasaan Dia lari Daripada dosa itu Dia menjauh Meskipun pada akhirnya Dia harus di fitnah Dan masuk ke dalam penjara Tapi Yusuf tahu Bagaimana memilih Bagian terbaik Pas sebenarnya juga jadi ingat Seorang anak muda yang lain Namanya Daniel Dia punya tiga orang temannya Sadrak, Mesak dan Abednego Empat sekawan ini dibuang Di dalam Pemerintahan Atau Raja Babylonia Tapi bagaimana mereka tetap Mempertahankan iman mereka Kepada Tuhan Bahkan Daniel Dan tiga temannya Diberikan makan-makanan Raja Daniel berketetapan Untuk tidak menajiskan dirinya Dengan santapan Raja Perhatikan Daniel pun berjumpa Dengan hal yang sangat menggoda Siapa yang gak mau Makan-makanan kuliner Yang sama dengan yang dimakan Raja Itu segala jenis daging Segala jenis mungkin sayur Segala jenis minum-minuman yang terbaik Anggur yang terbaik Disajikan Tapi Alkitab kita mencatat Daniel pun tidak mau menajiskan dirinya Dia bahkan memilih Untuk makan makanan yang sehat Makan sayur Dan akhirnya apa yang terjadi Dia lebih pandai Didapati 10 kali lebih cerdas Badannya pun lebih sehat Dibanding orang-orang yang makan makanan Raja Dua orang anak muda ini Yusuf dan Daniel Meskipun hidup di dalam masa yang berbeda Tapi menceritakan kepada kita Bahwa mereka tahu Memilih bagian yang terbaik Kalau diperhadapkan dengan dosa Mereka tahu Dosa itu membawa kenikmatan sementara Kehancuran Mereka tinggalkan dosa Mereka pilih sesuatu Yang adalah kehendak Dan rencana Tuhan Pas benet berdoa Kalau jemaat AOG Anak muda Diperhadapkan dengan dosa Dan bukan dosa Pilihlah yang bukan dosa Itu jelas Itulah the best part Bagian terbaik Nah pertanyaannya Kalau Dua-duanya sama-sama baik Bagaimana cara memilihnya Kalau tadi jelas Dosa dan tidak dosa Jahat dan baik Pilihlah yang baik Bukan yang jahat Dosa dan yang Yang benar Pilihlah yang benar Jelas Hitam atau putih Begitu kita bisa Membedakan Meskipun tadi dosa itu Sangat menggoda Sangat enak buat daging Tapi cerita Daniel Cerita Yusuf Mengingatkan kita Mereka mampu memilih Bagian yang terbaik Nah kalau kita diperhadapkan Kepada yang sama-sama Kelihatan baik Mana yang kita pilih Terutama Mana yang menjadi prioritas Ini sama-sama baik loh Bukan dosa loh Bagaimana cara memilihnya Kita akan perhatikan Apa itu bagian yang Paling baik Yang Tuhan kasih Yang Tuhan izinkan terjadi Di dalam hidup kita Yang kita bisa ambil Apa sih bagian yang terbaik itu Kita belajar dari teladan Seorang wanita Tapi tentu saja firman ini Bukan hanya untuk wanita saja Untuk semua Mau laki-laki Mau perempuan Kita sama-sama Bisa mengambil Bagian yang terbaik ini Mari kita lihat Di dalam luka 10 Ayat 38 Sampai ayat yang ke-42 Pas sebenarnya berdoa Kalau kita diperhadapkan Dengan dosa Kita memilih Bukan dosa Memilih yang sebaliknya Tapi kalau diperhadapkan Dengan sama-sama yang baik Lalu apa yang kita buat Luka 10 ayat 38 Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan Yang bernama Martha Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai Seorang saudara Yang bernama Maria Maria ini duduk dekat Kaki Tuhan Dan terus mendengarkan Perkataannya Sedang Martha Sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus Dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku Membiarkan aku Melayani seorang diri Suruhlah dia Membantu aku Tetapi Tuhan Menjawabnya Martha Martha Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Tetapi hanya Satu saja yang perlu Maria telah memilih Bagian terbaik Yang terbaik Yang tidak akan Diambil Daripadanya Diceritakan Dua orang saudara ini Maria dan Martha Bagaimana Dua-duanya Melakukan hal yang baik Martha tidak Sedang melakukan Dosa Ketika dikatakan Dia sedang sibuk Bahkan dikatakan Melayani Yesus Kata melayani Di dalam bahasa asli Perjanjian baru Memakai bahasa Yunani Itu dipakai kata Diakonia Melayani Diakonia Artinya memberi Artinya Melepaskan Sesuatu Bukankah Hal itu juga baik Kalau tadi jelas Daniel dengan Yusuf Digoda Untuk jatuh Di dalam dosa Yang Yusuf Dosa seksual Yang Daniel Menajiskan Dengan satapan raja Jelas Yang namanya Sesuatu yang najis Yang kotor Yang dosa Langsung harus ditinggalkan Meskipun itu Sangat menggoda Tapi ini Adalah sesuatu Yang baik kan Melayani Tidak ada yang salah Dengan melayani Itu adalah hal Yang Tuhan Juga senangi Tuhan sukai Bahkan diajarkan kita Untuk kita melayani Untuk kita tidak egois Bahkan di dalam Beberapa Alkitab Misalnya terjemahan The Message Apa yang Martha lakukan Dikatakan demikian Martha Was pulled away By all she had to do In the kitchen Dalam terjemahan NLT New Living Translation Dikatakan Martha Was distracted By the big dinner She wash Preparing Martha Melakukan hal yang baik Bukan Dia masak Dia sibuk di dapur Dalam terjemahan tadi The Message Dan atau New Living Translation NLT Martha melakukan Bukan hal yang dosa Dia tahu talentanya Dia tahu Kekuatannya masak Ketika Yesus Sang Guru itu Sang Guru Agung itu Datang ke rumahnya Siapa yang gak bangga Siapa yang gak senang Langsung dibersihkan rumahnya Langsung masak Masakan andalan Yang mungkin resepnya sudah Dari turun temurun Generasi demi generasi Dan Martha mungkin Kesukaannya Adalah memasak Hobinya Talentanya masak Gak ada yang salah Seharusnya Dia pergunakan talentanya Dia tahu talentanya apa Dia tahu keahliannya apa Dia tahu bahkan Masakan yang dibuatnya Pasti membuat Yesus bisa kenyang Dan senang Dengan makanan Andalannya Dia pasti gak sembarangan Dia tahu talentanya Dia kerjakan itu Bukankah itu juga yang harus kita lakukan Sebagai generasi muda Talenta kita satu dengan yang lain Bisa berbeda Orang yang satu punya talenta khusus Yang lain punya talenta yang khusus pula Jangan iri Lihat talenta orang lain Jangan mau seperti orang lain Atau istilahnya Ngikutin talenta orang lain Kalau kerajinannya Karakternya yang baik Diikuti boleh Tapi talentanya jangan iri Kita harus nyadari kok Apa talenta yang Tuhan kasih Ada orang yang talentanya Bisa bermain musik dengan baik Mungkin kita Bisa belajar musik Tapi mungkin karena gak talentanya Bukan disitu Apa yang kita pelajari Tidak akan sehebat orang yang dikasih talenta Bermain musik Atau misalnya bernyanyi Pola vokal Ada orang-orang tertentu Suaranya bagus banget Suaranya jernih Bening banget Kalau dia nyanyi Bisa menggetarkan hati kita Mungkin kita tidak sangat bagus Dia suaranya Gak perlu iri Apalagi bersungut-sungut Nyalakan Tuhan Protes sama Tuhan Lalu berkata Tuhan ini gimana Yang satu Bisa nyanyinya merdu saya loh Gak bisa nyanyi sebagus dia Gak perlu iri Masa benet yakin Masing-masing kita Tuhan kasih talenta Tuhan kasih kekuatan Kasih kemampuan Tugas kita menemukan Tugas kita mengembangkan Tugas kita mempertajam Tugas kita memakainya Untuk siapa? Memakainya untuk melayani Sesama kita Memakainya untuk kemuliaan Bagi nama Tuhan Dan itu yang perlu kita lakukan Itu hal yang kita bisa kerjakan Di dalam hidup kita Pasti benet meyakini Tidak ada pengangguran Dalam kerajaan sorga Apalagi anak muda Anak muda identik dengan tenaga Anak muda identik dengan kekuatan Anak muda identik dengan mobilitasnya Atau dia bisa bergerak Dengan lincah Tidak seperti orang yang sudah Bekerja atau menikah Atau berkeluarga punya anak Bahkan orang berkata Kalau sudah punya anak itu Seperti punya ekor Kemana-mana diikuti Apalagi anak muda Anak muda gak boleh nganggur Anak muda gak boleh Gak lakukan apa-apa Anak muda tangannya harus rajin Anak muda adalah Waktu yang paling tepat Untuk kembangkan talenta Untuk menemukan potensimu Cari itu Gak usah cari ke orang lain Maksudnya cari itu Di dalam hatimu Di dalam dirimu Itu yang Tuhan sudah kasih Namanya karunia Karunia itu pemberian Daripada Tuhan Kalau bingung menemukan Tanya orang sekeliling kita Yang dekat dengan kita Mulai dari orang tua Adik kakak kita Komunitas connect group kita Atau bahkan pemimpin-pemimpin Rohani kita Kadangkala Kita gak bisa melihat Talenta yang Tuhan taruh Orang-orang di sekeliling kita Bisa mampu menemukannya Dan kita terus mengembangkannya Itulah yang dilakukan Marta Jadi apa yang salah dong Marta melakukan yang terbaik Talentanya Kekuatannya Dengan hebatnya Di dapur itu Dia melakukan ini dan itu Dari memotong-motong sayuran bumbu Dia olah itu Saya membayangkan Semerbak wangi masakan Andalannya Marta Memenuhi rumah itu Yesus pun harusnya bisa dipuaskan Dengan makanan itu Tak ada yang salah dengan melayani Tak ada yang salah dengan berjeripayah Untuk melakukan Melayani melepaskan sesuatu Dan gak boleh egois Tapi Yesus berkata Mengenai Marta Ayat yang ke-40 Sedang Marta sibuk melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku Membiarkan aku melayani Seorang diri Suruhlah dia membantu aku Nah ini jebakan yang pertama Dalam melayani Kadangkala Ketika kita rajin melayani Kita melihat orang lain Gak melayani Serajin kita Kita bisa protes Kita berkata Gimana sih Saya luangkan waktu Saya luangkan talenta Saya luangkan kekuatan saya Lihat yang lain Santai-santai aja Kadang-kadang itu jebakannya Kalau kita gak jaga hati Kita bisa menghakimi orang lain Kita bisa memandang orang lain itu Seseorang yang tidak sungguh-sungguh Ikut Tuhan lewat pelayanannya Memang iya pelayanan Tuhan suka Jangan salah Bukan berarti mari Jangan melayani bersama-sama Gak bisa juga Bagaimana mungkin Teman-teman bisa ibadah online Kalau tidak ada yang melayani Ketika tapping ibadah Ketika rekaman ibadah pun Harus ada orang yang melayani Bukan Jadi pelayanan sesuatu yang baik Tapi jebakannya adalah Seringkali kita membandingkan Yang lain kok tidak serajin kita Yang lain tidak setekun kita Jemaat AOG Upah dari Tuhan masing-masing Gak usah iri kalau lihat yang satu malas Kalau kita dalam kerajinan Tuhan memperhitungkan kok Tuhan memberikan upah Tuhan tahu kok Cara memperlakukan Cara memberkati Dia gak membiarkan Yang rajin dan yang malas Upahnya sama Bahkan Alkitab kita mencatat Orang yang malas itu Bahkan tidak mendapat buruannya Orang yang malas itu Hanya bermimpi doang Gak bisa dapat apa-apa Tuhan tahu kok Cara memperlakukan Cara mengupahi Cara memberkati Orang yang rajin Dengan orang yang malas Tapi itu jebakan Jebakan yang pertama Orang melayani Seringkali membandingkan Dan yang kedua Ayat 41 Lukas 10 ayat 41 Dikatakan Tetapi Tuhan menjawabnya Marta-marta Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Jebakan yang kedua Di dalam pelayanan Menyusahkan diri Dengan banyak perkara Memang melayani itu Merepotkan Tapi Yesus mengerti Kondisi harti Marta Yesus berkata Engkau menyusahkan diri Dengan banyak perkara Marta berpikir Lewat pelayanan dia Dia bisa diterima Tuhan Lewat pelayanan dia Dia bisa berkenan Di hadapan Tuhan Lewat pelayanannya Dia bisa dekat Dengan Tuhan Dia susahkan dirinya Dia repotkan dirinya Dengan pemikirannya sendiri Padahal tau gak Jemaat Aogi Kita berkenan Kita bisa dekat Dengan dia Bukan karena Pelayanan kita Bukan karena Pemberian kita Bukan karena Persembahan kita Jauh sebelum kita Kenal dia Jauh sebelum kita Melayani Jauh sebelum kita Mau memberi Persembahan Perpuluhan Atau apapun Waktu kita Jauh sebelum kita Lakukan sesuatu Buat Tuhan Tuhan sudah berkenan Menyerahkan nyawa Dan hidupnya bagi kita Itulah yang membuat kita Layak berkenan Untuk dekat dengan dia Jebakan yang kedua Dari pelayanan adalah Menganggap Pelayanan itu Bisa nyogok Tuhan Pelayanan itu Membuat kita Akhirnya bisa berkenan Kepada dia Bukan berarti Tuhan gak suka Orang pelayanan Jangan salah Tapi jangan dibalik Pelayanan Tak membuat kita Berkenan Atau dekat Kepada Tuhan Tapi karena Pengorbanannya Karena kematiannya Di atas Kalvar Karena nyawa Dan darahnya Yang diberikan Kepada kita Itulah Yang membuat kita Dekat dengan dia Jadi gak perlu Sogok Tuhan Dengan pelayanan Kalaupun kita Melayani Karena kita Bersyukur Karena kita Berterima kasih Karena kita Tahu Tuhan Begitu baik Sama seperti Kita Merasakan kebaikan Orang tua Atau kebaikan Teman sahabat kita Kita kan pasti Gak akan tinggal Diam kan Kita berpikir Apa yang bisa Kita lakukan Untuk menyenangkan Orang tua Untuk menyenangkan Sahabat Entah ketika Ulang tahun Dikasih kejutan Entah mungkin Bantu orang tua Meringankan Pekerjaan mereka Di rumah Ketika kita Banyak kuliah Dan sekolah Dari rumah Pasti kita Akan berpikir Apa yang kita Lakukan Ketika kita Sayang Atau respect Menghormati Seseorang kan Jadi melayani Itu bukan Supaya kita Dekat dengan Tuhan Atau berkenan Gak Kita dekat Dan berkenan Karena dia Sendiri sudah Menyerahkan Nyawanya Kematiannya Di atas Kalvari Ketika dia berkata Sudah selesai Itulah yang membawa Kita dekat Kepada dia Kalaupun kita Melayani Karena ekspresi Kita bersyukur Bersuka Cita Berterima kasih Yang bahkan Tak sanggup Kita bayar Dengan pelayanan Atau pemberian Kita pun Oleh karena itu Kalau kita diperhadapkan Dengan hal-hal Yang menurut kita Sama baik Pilihlah yang satu Kalau dengan dosa Jelas Dosa meskipun Menggoda Itu sesuatu yang Menghancurkan Tetapi kalau Sesama-sama Yang baik Banyak hal yang Sama-sama baik Di dalam hidup kita Termasuk pelayanan Pilihlah yang satu Ini yang terbaik Yang Tuhan Mau Tuhan Yesus Berkata Ayat 42 Lukas 10 Tetapi Hanya satu Saja yang perlu Maria telah memilih Bagian yang Terbaik Yang tidak akan Diambil Daripadanya Apa itu Bagian yang terbaik Kita lihat Ayat-ayat sebelumnya Ayat 39 Perempuan itu Mempunyai seorang Saudara yang Bernama Maria Maria ini Duduk dekat Kaki Tuhan Dan terus Mendengarkan Perkataannya Duduk Dekat Kaki Tuhan Dan terus Mendengarkan Perkataannya Kalau dosa Jelas deh Meskipun Menggoda Daging kita Itu menghancurkan Seperti Daniel Dan Yusuf Pilihlah yang bukan dosa Tapi Antara yang baik Mana yang lebih baik Bukan berarti Kembali pelayanan Tuhan tidak suka Tapi yang terbaik Yang paling baik The best part Itu adalah Duduk dekat Kaki Tuhan Tinggal dalam Hadira Tuhan Dan terus Mendengarkan Perkataannya Itulah bagian Yang terbaik Di waktu-waktu yang Gak mudah Pandemik begini Seharusnya Semakin banyak Waktu bukan Untuk mendekatkan Diri kepada Tuhan Pandemik Pandemik akan Segera berakhir Saya yakin Vaksin sedang Terus Dicari oleh Para ahli Supaya aktivitas Bisa kembali Normal Tapi jangan Sampai kita Kehilangan Sekolah Kehidupan Pelajaran Berharga Untuk kita Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Itu ternyata The best part Bukan berarti Tuhan suka Orang-orang Menganggur Saya meyakini Maria pun Sebetulnya rajin Hatinya suka Melayani Tapi dia tahu Yang lebih mulia Daripada itu Yang lebih baik Daripada itu Mendekatkan diri Kepada Tuhan Bukan Itu yang kalian Lakukan Ketika kalian Bertobat Cinta mula-mula Kepada Tuhan Bagaimana Banyak daripada Kalian pagi-pagi Bangun Hanya untuk Berdoa Baca Alkitab Hanya untuk Berlutut di kamar Kita Mungkin kamar Kos kita yang Gak terlalu besar Itu kita berlutut Kita mencari Tuhan Dan kita berkata Tuhan Aku mengasihimu Tapi kemana Waktu-waktu itu Sekarang Bukankah Sudah banyak Digantikan Dengan aktivitas Sudah banyak Digantikan Kita kejar Mimpi kita Kita kejar Goal kita Gak ada yang Salah Mengejar mimpi Dan goal Gak ada yang Salah Kita studi Melakukan Studi kita Dengan baik Kan bukan Hanya 24 jam Isinya doa Melulukan Tidak 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 ada yang Salah Mengejar mimpi pun Kalau itu dikerjakan Untuk menyenangkan hati Tuhan Mengejar Pelayanan Atau melakukan pelayanan Kalau itu kita lakukan Untuk melayani sesama Dan untuk kemuliaan Tuhan Itu pun sesuatu yang baik Luar biasa Tapi jangan tinggalkan Yang satu ini Kedekatan dengan Tuhan Duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan Perkataannya Itu bagian terbaik Itu bagian terbaik yang Gak akan pernah diambil Daripada kita Jangan gantikan hubungan Pribadi kita Dengan Tuhan Dengan aktivitas Apapun Saya meyakini Orang-orang Kristen Adalah orang-orang yang rajin Harus rajin Gak boleh pengangguran Gak boleh Menganggur Tangannya dibiarkan Menganggur Orang-orang rajin Justru harus belajar Bagaimana duduk tenang Dekat kaki Tuhan Dan Maria mendengarkan terus Perkataan mendengarkan terus Kata mendengar Di dalam bahasa Aslinya dipakai kata Aku Artinya adalah Memperhatikan dengan Seksama Bukannya sekedar lewat Bukannya sekedar Kita gak konsentrasi Pernah gak ngomong Dengan teman kita Atau guru Atau siapapun Lalu kita cuman Iya-iya-iya Tapi iya-iya-iya Itu supaya Pembicaraannya cepat berlalu Padahal kita gak nangkap Apa sih yang dibicarakan Oleh teman, sahabat, orang tua Atau guru Atau pemimpin kita Hanya karena sekedar saja Supaya cepat berlalu Atau sungkan gak enak Sama orang yang ngajak ngobrol Tapi Maria berbeda Dia terus mendengarkan Dalam bahasa aslinya Dipakai kata Memperhatikan Dengan seksama Perkataan Yesus Dan itu yang dia lakukan Dengan seksama Memperhatikan perkataan Yesus Saya jadi teringat Yohanes 6 Ayat 63 Yohanes 6 Ayat 63 Dikatakan demikian Roh lah yang memberikan hidup Daging sama sekali Tidak berguna Lalu Yesus berkata Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu Adalah roh Dan hidup Perkataan-perkataan Yang kukatakan Kata Yesus Adalah roh Dan hidup Perhatikan Ketika kita duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Perkataan Yesus adalah roh Penuma Dan hidup Soeh Di balik semua perkataan-perkataan Yesus Firman Tuhan yang diucapkan Roh kudus Mengurapi kita Firman yang kita dengar Itu mengubahkan hidup kita Informasi yang kita dengar Membuat kita tahu saja Menambah wawasan Dan kadang menambah kekhawatiran Tidak sanggup mengubah keadaan Tapi perkataan Yesus Yang adalah roh Roh itu memerdekakan Roh itu membangkitkan Roh itu Menguatkan Dan hidup Soeh Itulah yang membedakan Anak-anak Tuhan Yang mau dekat dengan dia Di balik tulisan-tulisan Dalam Alkitab kita Alkitab kita kita yakini Adalah firman Allah Perkataan Allah Di balik setiap tulisan Ada roh Karena roh kudus Mewahyukan itu Kepada penulis-penulis Alkitab Untuk dicatat persis Seperti yang Tuhan Kehendaki Dicatatlah Sehingga ada Alkitab di tangan kita 66 kitab 39 perjanjian lama 27 kitab Perjanjian baru Itu adalah firman Tuhan Dan firman Tuhan Adalah roh dan hidup Dan di balik setiap tulisan-tulisan Itu ada roh kudus Yang memerdekakan Yang menguatkan kita Itulah sebabnya Ketika kita merasa Tidak dekat dengan Tuhan Kita baca tulisan-tulisan Kitab Masmur Yang kebanyakan Ditulis oleh Daud Tidak semua oleh Daud Tapi kebanyakan Ditulis oleh Daud Tiba-tiba hati kita ini Bisa menggelora Dengan haus dan lapar Akan Tuhan Keintiman dengan Tuhan Karena di balik tulisan-tulisan Masmur Ada kerinduan Seorang manusia Kepada Tuhan Dan ketika kita Merenungkan kita Masmur Kerinduan itu Ada dalam hidup kita Membangkitkan Membuat kita Gak enak Gak nyaman Membuat kita Betul-betul Akhirnya mau mendekat Kepada Tuhan Di balik tulisan-tulisan Kitab Amsal Ketika kita merenungkan Kitab Amsal Kita dapat untayan Demi untayan hikmat Mengatur keuangan Bekerja Cara bangun hubungan Amsal Pasal sampai 31 Isinya ada hikmat-hikmat Dan ketika kita Merenungkannya Roh hikmat itu Roh kudus sendiri Ada di dalam hidup kita Sehingga kita bisa jadi Orang-orang yang pandai Orang-orang yang berhikmat Itulah yang Daud katakan Orang-orang Kepada orang yang lebih tua Aku tidak minder Aku tidak takut Kepada musuh-musuhku Aku tidak gentar Kepada orang yang lebih Berpengalaman Aku tidak takut Karena firmanmu Tauratmu Dulu di jamannya Daud Belum ada Alkitab Sama seperti kita Hanya Taurat saja Karena Tauratmu Kerenungkan Perhatikan di balik Setiap tulisan-tulisan Dalam Alkitab kita Ada roh dan kehidupan Itulah sebabnya Itu bagian yang terbaik Dekat dengan Tuhan Dan mendengarkan Terus mendengarkan Perkataannya Ayat yang terakhir Yesaya 48 Ayat 17 Beginilah firman Tuhan Penebusmu Yang Maha Kudus Ala Israel Akulah Tuhan Alamu Yang mengajar Engkau Tentang apa Yang memberi Faedah Yang menuntun Engkau Di jalan Yang harus Kut Kau tempuh Tuhan berkata Bahkan sejak Perjanjian lama Nabi Yesaya berkata Kalau Yesus berkata Tuhan berkata-kata Dia mengajar Untuk memberikan Faedah Faedah dalam Bahasa aslinya Bahasa asli Perjanjian lama Bahasa Ibrani Dipakai kata Ya'al Ya'al itu Sama arti dengan Benefit Atau profit Kalau Tuhan Berkata-kata Memberikan kita Faedah Memberikan benefit Memberikan keuntungan Profit Bagi kita Oh kalau gitu Kalau kita dengarkan Firman Tuhan Pasti kaya Bukan-bukan Kekayaannya Secara materi Bukan itu dulu Meskipun Ya Tuhan Memberkati Dalam semua hal Tapi memberikan Faedah adalah Hidup kita Gak sia-sia Bahkan ketika Kita pun Diberkati Dengan uang Diberkati Dengan talenta Diberkati Dengan koneksi Diberkati Dengan pengaruh Pun Kita tahu Kita bisa pakai Gunakan Semua sumber daya Itu untuk Kemuliaan Tuhan Itu maksudnya Faedah Bahkan tidak berhenti Sampai hidup kita Di atas muka bumi Faedah itu Membawa kita Bisa berjalan Di dalam kehidupan Kekal Kekekalan Itulah hebatnya Duduk dekat kaki Yesus Dan terus Mendengarkan Perkataannya Karena perkataannya Memberikan adalah Roh Penuma Dan soe Dan hidup Kita yang kekurangan Hikmat Kita yang merasa Kurang dekat Dengan Tuhan Kita yang merasa Tidak bijak ini Dan itu Kita yang merasa Terbelenggu Dengan kelemahan Ketika kita bersekutu Dengan firman Mendengarkan terus Perkataannya Hidup kita Tidak pernah sama Itulah sebabnya Bukan berarti Pelayanan tidak penting Lakukan pelayanan Tapi ada yang lebih penting Daripada itu Jauh Jauh Lebih penting Duduk dekat Kaki Tuhan Dan terus Mendengarkan perkataannya Dari sepanjang Penjelasan firman Tuhan Hari ini Ada tiga aplikasi Yang bisa kita lakukan Aplikasi yang pertama Jemaah Tuhan Milikilah Waktu pribadi Dengan Tuhan Atau yang familiar Kita dengar Istilah Saat eduh Kalau yang sudah Melakukan Lakukanlah terus Dengan pengertian Yang benar Bukan karena terpaksa Bukan karena rutinitas Belaka Karena kita tahu Itu adalah The best part Yang kedua Renungkan firman Alkitab kita Dengan rutin Ingat Perkataan-perkataan Tuhan adalah Roh Dan kehidupan Dan yang ketiga Tetap melayani Seperti Marta Tapi bukan karena terpaksa Bukan karena Supaya kita berkenan Bukan seperti Marta Motivasinya Supaya dekat dengan Tuhan Tidak Kita dekat Itu karena Tuhan Kok yang mendekatkan diri Sama kita Lewat pengorbanannya Tetap melayani Karena ini Karena kita mencintai Mengasihi dia Karena kita menghargai dia Pelayanan Sesuatu yang penting Jangan tinggalkan pelayanan Meskipun yang terbaik Adalah duduk Dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan Perkataannya Melakukan itu Maka hidup kita Sebagai anak-anak muda Tidak akan pernah sia-sia Kalau berhadapan dengan Dosa jelas Lari menjauh daripada dosa Lakukan yang bukan dosa Kalau sama-sama baik Aktivitas kesibukan kita Pilihlah dekat dengan Tuhan Haleluya Amin Mari pejamkan mata sejenak Renungan firman Tuhan Yang baru saja kita dengar Segala aktifitas kita Kesibukan kita Kerajinan kita Talenta kita Bahkan tadi seperti Marta Boleh kita kembangkan Dan harus dikembangkan Pakai untuk Kemuliaan Tuhan Tapi jangan tinggalkan Yang ini Duduk dekat kaki Tuhan Terus dengarkan Perkataannya Matraikan firmanmu Dalam hati kami Biar kami melakukan Yang persis seperti Yang kau kehendaki Terima kasih ya Tuhan Mari nyanyikan lagu ini Jadikan doa kita Jadikan ucapan syukur Kita juga dihadapan Tuhan Katakan bersama-sama Kau Allah yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Haleluya Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Terima kasih Tuhan Tuhan Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Katakan dengan apakan ku balas Haleluya Yesus Haleluya Yesus Tuhan Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Katakan selamanya 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 Mari ulangnya dari awal Jadikan doa kita Kau lah yang setia Kau lah yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Haleluya Yesus Kau lah harapanku Terima kasih Ya Yesus Tuhan Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Katakan bersama-sama Dengan apakan ku balas Selalu ya Angkat hati kita Angkat suara kita Hanya kepada dia Tuhan yang baik Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Katakan ku bersyukur Ku bersyukur Sekali lagi Katakan Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Haleluya Tuhan Terima kasih Buat anugeramu Dan kebaikanmu Oralana Oralana Masyakarala Taralana Masyakarala Terima kasih Tuhan Hati ku Bawa kami Bawa kami dekat Kepada mu Ya Tuhan Yesus Haleluya Oralana Masyakarala Oralana Masyakarala Terima kasih Buat anugeramu Tuhan Bawa kami dekat Kepada mu Ya Yesus Bukan karena perbuatan kami Bukan karena pelayanan kami Bukan karena kesalahan Tapi karena anugeramu Ya Tuhan Terima kasih Oh Haleluya Ya Yesus Terima kasih Tuhan Katakan Katakan dengan apa Apakan ku balas Segala kebaikanmu Tuhan Kau begitu baik Sangat baik Terahmat baik Haleluya Tuhan Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Sekali lagi Sekali lagi Katakan dengan apa Apakan ku balas Kau terlalu baik Terahmat baik Sungguh baik Dahulu sekarang Dan selama-lamanya Tuhan Segala kebaikanmu Terima kasih Ya Tuhan Yesus Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur Ku bersyukur Padamu Selamanya Selamanya Biar musik saja Mengalunkan lagu dengan lembut Pejamkan mata kita sejenak Berapa banyak diantara jemaah Tuhan Yang berkata Tuhan Aku yang terus rajin melayani Karena itu ekspresi cintaku Kepada Tuhan Ekspresi ucapan syukurku Bukan karena supaya aku berkenan Bukan supaya aku dekat dengan Tuhan Karena kita berkenan dekat sama Tuhan Karena darahnya Karena nyawanya Bukan karena perbuatan kita Gak ada hubungannya sama pelayanan kita Kalaupun kita melayani Kalaupun kita memberi Karena kita berterima kasih Atas anugerahnya Karena itu berapa banyak yang berkata Tuhan aku mau memilih bagian yang terbaik Kalau dosa jelas Kita tinggalkan Gak mau hidup Dalam kubangan dosa Menghancurkan Kalau diperhadapan dengan hal-hal yang baik Tetap hal ini jadi hal yang utama Yaitu duduk dekat kaki Yesus Dan terus mendengarkan perkataannya Karena firmannya adalah roh dan kehidupan Kalau kau berkata demikian Taruh kedua tanganmu di dadamu Hamamu sebagai hamba Tuhan berdoa Bagi jemaatmu Tuhan dimanapun mereka berada Ya diantara pilihan-pilihan terbaik Mereka pilih yang satu ini Dekat dengan Tuhan Yesus Punya saat-saat pribadi dengan engkau Merenungkan firmanmu Terus mendengarkan perkataanmu Yaitu roh dan kehidupan Wakitkan kembali Hati yang mulai jenuh Hati yang mulai kering Hati yang mulai tawar Hati yang mulai jauh daripada Tuhan Tarik kembali ya Tuhan Yesus Dengan anugramo Hamu melepaskan berkat ini Tuhan Berkat yang terbaik itu Kedekatan keintiman dengan Tuhan Ada dalam kehidupan umatmu Mulai hari ini Tuhan hati yang haus Dan lapar akan engkau Terus menggelora di dalam hati kami Kami tak akan pernah lupakan kasih mula-mula kami Kepada Tuhan Sampai selama-lamanya kami akan mencintai Dan mengasihi engkau Teraihkan firmanmu dalam hati kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama Haleluya Amen Tuhan Yesus memberkati Wow saya percaya kita semua diberkati Diperbaharui dengan firman yang sudah kita dengar Dan hari ini mari kita sama-sama Belajar dari Maria dan Daniel yang mengambil bagian terbaik Dan saya juga kita bersama-sama Akan mengambil bagian yang terbaik Yaitu dalam perjamuan kudus Siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur dimanapun engkau berada Dan mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa Tuhan terima kasih Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tidak berkesudahan selalu baru di dalam hidup kami Tuhan hari ini kami mau datang kehadapan-Mu Biar engkau perbaharui hati kami Biar engkau perbaharui kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan layakkan setiap kami Yang akan menerima perjamuan Biar kami memperoleh berkat Kami memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan engkau Kami mengucap syukur Kami menyembah-Mu Tuhan Haleluya Kau Allah yang layak Terima kasih 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 syukur Tuhan, hari ini kami hati kami benar-benar hormat, hati kami benar-benar mengucap syukur, karena kau Allah yang baik dan setia kami mengucap syukur Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku mari kita makan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hormat, di dalam nama Tuhan Yesus mari angkat cawan anggur dimanapun kau berada sekali lagi mari naikkan ucapan syukurmu Tuhan terima kasih kami kotor tapi gak bersihkan kami kau pulihkan keadaan kami kau mengembalikan kami ke posisi semula sebagai anak kami mengucap syukur Tuhan terima kasih terima kasih buat karya penebusanmu Tuhan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan haleluya haleluya meteraikan darahmu meteraikan dalam hidup kami terima kasih Tuhan engkau lah yang terbaik haleluya haleluya thank you terima kasih Tuhan haleluya 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 meteraikan Tuhan tubuh dan darahmu di dalam hidup kami biar menjadi peringatan bahwa engkau adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami dan kami tidak boleh menyianyikan keselamatan yang sudah kami terima kami mau jaga keselamatan itu melalui kehidupan kami kami mau ambil bagian yang terbaik yaitu firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus meteraikan ya Tuhan biar berkat tercurah dalam kehidupan setiap jemata oke dimanapun mereka berada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus hati kami limpah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus haleluya amin dan hari ini saya benar-benar rindu mendoakan teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mari taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya Tuhan kami kotor tapi kau bersihkan kami hari ini kami tahu karya penebusanmu begitu mahal harganya tidak ada yang bisa menggantikan nyawamu ya Tuhan ganti dosa kami kami mengucap syukur terima kasih Tuhan dan hari ini Tuhan kami mau dedikasikan hidup kami hari ini kami mau undang pribadimu masuk ke dalam hati kami dalam hidup kami bertatalah ya Tuhan maka dari itu dengan mulut dan dengan hati yang percaya kami mau menyatakan bahwa engkau lah Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat pribadi di dalam kehidupan kami masuk dalam hati kami Tuhan penuhi dan kami siap mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan engkau bertumbuh bersama dengan engkau dan berbuah di dalam engkau terima kasih Tuhan meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan buat teman-teman yang tadi barusan didoakan teman-teman bisa langsung klik ke link welcome home sebagai berikut yang tampil di layar kami ingin memfollow up dan kami ingin lebih mengenal kalian lebih jauh lagi dan hari ini mari angkat kedua tanganmu di mana pun engkau berada terima berkat yang terbaik hari ini Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan dia memberikan kepadamu damai sejahtera dia memberikan kepadamu sukacita yang tidak terbatas dia memberikan kepadamu kekuatan keberanian untuk mengambil bagian yang terbaik yaitu firman Tuhan biar firman itu hidup di dalam kehidupanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus terima berkat yang terbaik haleluya amin selamat hari minggu God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati